Saya akan membicarakan tentang 4 pilar suplemen Atomi. Mungkin bagi teman-teman yang sudah cukup lama di Atomi, sudah pernah mendengar pilar suplemen Atomi. Biasanya dengarnya hanya 3 ya. Tapi malam hari ini saya akan jelaskan, ternyata ada 4 gitu ya. Karena kenapa 3? 3 itu yang sudah ada di Indonesia. Memang 1 ini belum masuk ke Indonesia, tapi bisa beli di ATG Mall ya, website dari Korea. Nah, 2 pilar suplemen Atomi. Yang pertama adalah Hemohim. Kita tentunya semua sudah tahu di sini ya. Lalu yang kedua adalah Hong Samdan. Adalah Red Ginseng ya. Yang pertama adalah Hemohim. Tentunya kita semua tahu apa itu Hemohim ya. Hemohim bukan obat. Jadi Bapak Ibu yang baru pertama kali dengar Hemohim, jangan salah pengertian bahwa, oh saya minum Hemohim sebagai peganti obat saya. Ataupun saya nggak mau ke dokter karena saya hanya mau minum Hemohim. Itu salah besar Bapak Ibu ya. Kita tidak boleh menggantikan segala macam terapi, ataupun obat yang diberikan oleh dokter dengan Hemohim. Jadi sebetulnya apa itu Hemohim? Hemohim merupakan pemelihara daya tahan tubuh kita ya. Karena daya tahan tubuh kita ini sudah diberikan oleh Tuhan sebagai pertahanan pertama ya. Kalau kita diserang oleh virus, atau bakteri, ataupun sedang stres, nah imun sistem ini yang akan menopang supaya kita jangan jadi mayat Bapak Ibu ya. Karena percaya, dalam 3 hari kalau Anda tidak punya kekebalan tubuh atau imun tubuh ini, Anda 3 hari kena virus yang kecil saja ya. Anda bisa meninggal. Kita lihat contohnya orang yang sakit AIDS atau HIV. Di mana pertahanan tubuhnya sudah hilang ya. Jadi kalau dia kena virus flu saja, atau pilek, batuk gitu ya, itu mematikan untuk mereka. Tapi untuk orang-orang yang punya imun tubuh, nggak masalah ya. Mau flu juga sebentar juga baik, karena imun sistemnya yang akan melawan virus-virus tersebut. Jadi fungsi Hemohim ini yang pertama adalah untuk menstabilkan kekebalan tubuh. Kenapa distabilkan? Kalau pertahanan tubuh kita tidak stabil, ya kita gampang sakit, atau organ tubuh. Kita menyerang organ tubuhnya sendiri. Ini adalah contoh-contoh orang yang sakit autoimun. Atau dibilang kelebihan imun ya. Makanya orang yang kelebihan imun ini, autoimun, nggak boleh minum suplemen yang untuk boosting imun dia. Karena dia sudah kelebihan, Bapak Ibu ya. Orang-orang alergi, arthritis, sakit lupus, ya itu adalah orang-orang yang kekelebihan imun. Makanya setelah minum Hemohim, imun sistemnya distabilkan. Dibilang tenang. Kamu sedang tidak diserang ya. Jangan nyerang tubuh sendiri. Makanya orang autoimun setelah minum Hemohim. Kenapa imun saya membaik ya? Karena dioptimalkan. Nah setelah imun sistem kita dioptimalkan, banyak keajaiban terjadi kepada tubuh kita. Nanti pelahan-lahan kita lihat kok gula darah saya membaik, darah tinggi saya membaik, kok ginjal saya membaik, kok tumor saya sudah hilang, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena imun sistemnya yang akan menstabilkan organ-organ tubuh tersebut. Dan setelah itu, kalau Anda sudah punya jadwal ketemu dokter, dokter yang akan memutuskan bisa menyetop obat atau mengurangi dosis obat tersebut. Jadi bukan Anda yang menyetop atau mengurangi dosis ya. Jadi Anda tetap konsumsi apa yang Anda diberikan oleh dokter. Sembari minum Hemohim, nanti Anda akan lihat perkembangan kesehatan Anda. Cara minumnya gimana Bapak Ibu? Kondisi terbaik meminum Hemohim pada saat perut kita kosong. Artinya dalam keadaan lapar. Kenapa? Aduh nanti mah saya sakit dong Pak Mike. Enggak ya. Hemohim tidak akan bikin sakit mah. Justru semakin bagus ya, semakin kosong, lambung kita itu seperti diproteksi oleh Hemohim ini. Ya, dilumuri dinding-dindingnya. Justru terjadi keajaiban di sana. Nah, dalam keadaan kosong ini, apapun yang kita minum atau makan, tubuh akan 100% serap. Apalagi Hemohim ini bentuknya dalam cairan yang kental ya. Jadi setelah kita minum dalam perut kosong, biasanya pada saat kita baru bangun tidur, lalu kita jangan makan setengah atau satu jam, Anda terserah mau sarapan setelah itu. Yang minum yang kedua adalah pada saat Anda sebelum tidur. Ya, misalkan Anda minum satu jam sebelum tidur, lalu Anda nggak bisa tidur. Nah, orang-orang seperti ini, minumnya satu jam sebelum makan malam. Ya, tapi kalau seperti saya, sebelum saya tidur, minum Hemohim tambah nyenyak, Nah, Anda boleh seperti itu. Tapi Anda boleh uji coba sendiri ya. Karena tiap orang tubuhnya berbeda-beda. Nah, saya tidak akan menjelaskan panjang lebar tentang Hemohim, tapi itu adalah sekilas tentang apa itu Hemohim. Yaitu untuk memelihara daya tahan tubuh. Produk kedua pilar suplemen atomi yaitu Hongsamdan, ini adalah ginseng merah dari Korea Selatan. Kita tahu Korea merupakan negara ginseng terkenal di dunia. Jadi nggak ada lagi negara ginseng selain Korea. Mungkin yang kedua adalah Cina. Tapi Cina ini biasanya ginsengnya adalah yang putih. Tapi kalau di Korea, ginseng mereka adalah merah. Nah, kelebihannya apa? Anda bisa pelajari ya. Sudah banyak video-video di channel Atomi ataupun Youtube yang membahas tentang Hongsamdan ini. Tapi fungsi utama daripada Hongsamdan ini selain untuk imun tubuh, yang kedua adalah untuk melancarkan peredaran darah dan juga meningkatkan memori, daya ingat kita. Jadi untuk orang-orang yang sering lupa ataupun sering capek, badannya kayaknya lesu, gampang capek, terus pengennya mau tidur, terus kekurangan energi. Nah, Anda boleh coba ini. Hongsamdan, ginseng merah. Dan yang juga untuk orang-orang diabet. Karena banyak testimoni setelah mengkonsumsi Hongsamdan dengan hemohim, gula darah mereka stabil. Jadi mereka sudah nggak perlu lagi minum obat dokter yang sampai dosis tinggi atau sampai diinsulin. Nah, Anda boleh uji coba. Cuma, untuk orang-orang yang mengkonsumsi red ginseng ini, Hongsamdan ini, diperhatikan. Jangan sampai gula Anda drop sekali. Kalau misalkan drop, berarti yang dikurangi obatnya. Justru, karena ini adalah suplemen natural, bahan-bahan yang natural dari ginseng merah, Anda boleh konsumsi setiap hari. Cukup satu sehari, Anda cara minumnya bebas. Mau Anda langsung ke mulut, kalau Anda tahan pahit, karena bentuknya itu seperti bubuk ya. Atau Anda mau seduh sebagai minum teh juga boleh ya. Mau minumnya sebelum makan, setelah makan, silakan. Karena ini adalah suplemen, karena ini seperti minuman aja gitu ya, seperti ginseng, minuman-minuman yang kita biasa minum. Nah, ini boleh Anda minum. Sehari, sekarang. Nah, produk suplemen pilar ketiga, yaitu adalah pomegranate. Pomegranate juga sudah banyak, video-video yang kita bisa tonton dari channel Atomi. Tapi di sini saya akan jelaskan singkat saja untuk apa pomegranate ini. Ini untuk menstabilkan hormon. Terutama para wanita yang setelah menopaus atau menjelang menopaus itu kan biasa hormonnya tidak stabil gitu ya. Atau untuk orang-orang yang setelah diteliti gitu ya, kok saya tiba-tiba setelah usia segini kok saya punya masalah ini. Nah, orang-orang seperti ini boleh karena ini tujuan utamanya selain menstabilkan hormon untuk juga antioksidan. Ya, kita tahu buah delima ini antioksidannya sangat tinggi. Apa itu antioksidan? Antioksidan ini seperti benteng di luar tubuh kita yang menjaga kita supaya kita tidak mudah terkena radiasi ya, ataupun efek-efek lingkungan yang negatif ke dalam tubuh kita seperti penangkalnya gitu ya. Nah, selain itu pomegranate ini juga dibuat dari delima dari Turki antalnya ya. Itu adalah pemproduksi pomegranate atau buah delima terbaik di dunia. Saya pernah minum satu jus delima segar ya di Kanada sini. Itu dia kopek ya. Dia kupas kurang lebih tiga sampai empat buah delima. dan saya hitung satu buah delimanya berarti berapa gitu ya. Karena satu gelas itu kurang lebih seratus lima puli ribu. Berarti kan satu buahnya sekitar lima puli ribu gitu ya. Nah, itu baru satu gelas. Kalau kita minum satu saset ini, pomegranate beauty jelly ini, itu seperti minum tiga belas gelas. Tiga belas gelas kali seratus lima puli ribu itu sudah berapa? Coba saya hitung ya. tiga belas gelas dikali seratus lima puli ribu pusat. Satu sasetnya, itu seperti Anda minum tiga belas gelas kan? Dua juta Bapak Ibu. Anda mampu minum satu saset seperti minum tiga belas gelas sehari? Dua juta. Apalagi rekomendasi daripada pomegranate beauty ini, sehari Anda minum dua saset kan? Berarti dua puluh enam gelas. Berarti saya kali dua. berarti kalau Anda minum ini sehari dua, Anda sudah seperti minum dua puluh enam gelas delima ini atau pomegranate, itu sudah tiga koma sembilan juta Bapak Ibu. Tapi Anda bayarkan di Atomi hanya berapa? Hanya beberapa belas ribu gitu ya. Jadi ini adalah alternatif termurah daripada saya tiap hari harus konsumsi delima ya, langsung kita pers sendiri, belum tentu, kita bisa dapat banyak gitu ya. Satu gelas kan dia bilang tiga puluh gram ya. Belum tentu kita bisa dapat tiga puluh gram, belum biji-bijinya dan dimakannya juga enggak enak gitu ya. Saya pernah makan delima itu kayak makan kaca gitu ya. Memang jusnya enak, tapi setelah jusnya udah saya serap, ya tinggal kayak ampasnya itu enggak enak Bapak Ibu ya. Jadi, pomegranate beauty ini, ini sangat bagus sebagai alternatif daripada saya kemana-mana nentengin delima ini, mendingan saya nentengin aja dua saset ya. Sekali minum, udah tiga belas gelas ya. Saset kedua saya minum atau saya makan jadi tersebut dua puluh enam gelas. Kata Pak Meg, berapa? Tiga koma sembilan juta Anda sudah sepertinya mengkonsumsi buah delima segar ya. Ini adalah pilar ketiga suplemen atomi. Nah, yang keempat, pilar suplemen atomi karena ini belum ada di Indonesia, jadi belum dimasukkan, tapi saya masukkan. Kenapa? Karena pasti akan keluar di atomi Indonesia ya. Yang namanya adalah buah noni ya. Noni ini, ini adalah organik ya, jadi bukan sembarang noni. Ini adalah noni yang memang diproduksi di Pulau Jawa di Indonesia, jadi kebonnya itu khusus ya. Jadi atomi punya kebon khusus di Pulau Jawa yang hanya memanen noni-noni yang akan diproduksi untuk atomi punya noni ya. Jadi dia tidak jual kepada produsen manapun, hanya kepada atomi. Dan itu atomi yang punya sawahnya itu atau kebonnya itu. Kenapa Pulau Jawa di Indonesia? Kenapa nggak di Korea? Karena Korea nggak bisa menumbuhkan buah noni yang sebagus di Pulau Jawa. Karena mineral vitaminnya tanah di Korea dengan di Indonesia, apalagi di Pulau Jawa, itu berbeda. Kita tahu di Pulau Indonesia, ini adalah pulau-pulau vulkanik ya. Jadi banyak kandungan nutrisi dan vitaminnya di sana. Mineral-mineral juga sangat bagus, sangat tinggi. makanya buah noni ini banyak mengandung asam amino, mineral, vitamin. Anda baca sendiri, apa saja yang dikandung oleh noni ini. Tapi fungsi utama noni ini untuk apa Bapak Ibu? Selain untuk daya tahan tubuh dan juga untuk detoksifikasi, ini bagus untuk liver kita. Ingat, liver kita adalah organ terbesar di dalam tubuh kita yang tidak punya rasa sakit. Tidak punya apa itu namanya, nerf ya, saraf. Kalau kulit kita atau apa misalkan mata kita itu semua ada saraf ya. Jadi kalau kepencet, ketusuk, sakit. Tapi kalau liver, kita tusuk, nggak sakit. Karena tidak ada sarafnya. Dia tidak bisa mengirim signal rasa sakit. Nah, biasanya kalau orang sudah sampai livernya sampai sakit, berarti itu sudah terlambat. Biasanya sudah kena kanker liver. Nah, kenapa kita perlu minum noni? Karena kita perlu menjaga organ yang terbesar di daun tubuh kita yaitu liver kita. Yang kita nggak tahu kalau dia lagi sakit. Makanya orang-orang yang minum noni ini, setelah dia minum secara rutin setiap hari, ini kandungannya Anda bisa baca sendiri, sangat-sangat bagus. Dan ini bukan noni segar ya. Anda nggak boleh minum noni segar karena banyak racunnya. Jadi makanya mesti di-fermentasi. Jadi kenapa kita punya ini fermentasi noni yang organik. Bukan sembarangan noni dari pasar, kita jus, nggak bisa Bapak-Ibu. Anda mesti baca sendiri, berapa ribu jam mereka fermentasi. Karena ada proses pembuangan-pembuangan racun. Jadi Anda nggak bisa makan noni dibandingkan dengan minum atau mie punya noni. jadi selain itu liver kita itu di-detox. Anda tahu detox itu disterilkan dari semua racun-racun. Karena liver kita ini adalah penyaring semua makanan dan minuman dari racun-racun yang ada dalam makanan dan minuman tersebut. Jadi racun itu kesaringnya di sana. Jadi Anda nggak usah khawatir kalau Anda punya liver yang baik, hati yang yang sehat, Anda nggak akan keracunan. Nah, noni ini berfungsi sebagai liver detoxification. Dan orang-orang yang punya anxiety atau rasa cemas di Kanada banyak. Saya nggak tahu di Indonesia ya. Di sini sampai orang berobat sampai minumin pil. Supaya mereka tenang. Karena mereka gampang gelisah gitu ya. Orang-orang yang punya anxiety, Anda boleh sarankan noni juga. Karena bisa menstabilkan emosi mereka. Saya punya member di Kanada, dia gampang gelisah gitu ya. Gampang keluar keringat dingin, gampang cemas dan dia nggak mau minum obat. Dia benci dengan obat karena dia tahu obat itu merusak ginjal dan liver dia gitu ya. Jadi setelah dia ketemu dengan noni nyap atomi, wah dia senang banget. Sehari dia minumin bisa satu atau dua saset. Sampai dia bilang, saya senang banget dengan noni karena saya sekarang tidurnya bisa nyenyak. Karena biasanya dia nggak bisa tidur. Nah, orang-orang yang punya insomnia yang susah tidur, Anda boleh coba noni tersebut. Nah, jadi ini adalah empat pilar suplemen atomi yang Anda bisa gunakan. dalam kehidupan keseharian Anda. Kenapa? Karena kita semua butuh imun. Kekebalan tubuh. Tanpa imun, tiga hari badan Anda akan menjadi mayat, Bapak Ibu. Yang kedua, kita perlu melancarkan peredaran darah kita. Menggunakan hongsamdan atau ginseng merahnya dari Korea, yaitu atomi hongsamdan. Dan juga untuk meningkatkan memori. Karena otak kita semakin lama semakin tua, Bapak Ibu. Memori kita semakin lama semakin ciut ya. Kalau kita tidak menjaga daya ingat kita, sudah pasti pada saat tua kita pikun. Sebelum kita jadi pikun, nah, pelihara daya ingat kita ya, dan juga kelancaran darah kita. Yang ketiga, hormon perlu dijaga, Bapak Ibu. Oh, ini untuk wanita doang ya, Pak Maik. Salah. Pria juga punya hormon, Bapak Ibu ya. Pria juga perlu antioksidan. Jadi kita perlu makan yang pomegranate juga. Karena untuk menjaga hormon-hormon kita yang di dalam tubuh kita dan juga memiliki antioksidan yang tinggi, ini super antioksidan lebih tinggi daripada jeruk. Jadi kalau Anda makan jeruk lebih baik makan buah delima. Kita perlu konsumsi ini sehari 2 saset. Yang terakhir adalah noni, karena kita hidup dengan organ terbesar di tubuh kita yang tidak punya saraf, yaitu liver atau hati kita. jangan sampai kita terlambat tahu-tahu liver kita sudah rusak baru kita minumin noni, sudah terlambat. Jadi perlu kita jaga yaitu organ tubuh terbesar kita yaitu liver dengan mengkonsumsi suplemen yaitu noni supaya bisa terjaga dan juga sebagai antioksidan. Ini adalah buah yang dibilang buah yang Tuhan kirim. God send fruits. Anda boleh google ya apa itu noni itu betul-betul Tuhan kirim yang ini buah betul-betul yang luar biasa yang bisa memproteksi kita dengan berbagai macam lingkungan radiasi dan lain sebagainya yang sudah ada di dunia yang sedang kita hidupi. Itu saja Bu Terry yang saya bisa tambahkan daripada empat pilar suplemen Atomi yang tiga sudah tersedia di Atomi Indonesia yang satu Anda harus belinya melalui PO Korea at Digimon Yeah Subscribe like 눌러 Terima kasih telah menonton!